Sungai Gerindulu dan Kekayaan Alam di Pacitan Sungai Gerindulu adalah salah satu sungai di Pulau Jawa yang mengalir di wilayah Kabupaten Pacitan. Mulai dari Gunung Gembes di perbatasan desa Jeruk dengan desa Bangun Sari di Kecamatan Bandar. Lalu melewati Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Arjo Sari, Kecamatan Pacitan dan Bermuara di Samudera Hindia, tepatnya di Kelurahan Flosso. Jika Anda berkunjung ke Pacitan, di sepanjang jalan, utamanya di Kecamatan Tegalombo dan Arjo Sari, sejumlah panorama alam yang indah di kawasan Sungai Gerindulu bisa Anda saksikan. Bebatuan dengan ukuran besar dan beraneka ragam, air yang jernih, hingga jalan dan pegunungan yang menambah keindahan pesona Sungai Gerindulu. Sungai Gerindulu memiliki panjang sekitar 70 km, mengalir berarah timur Laut Baradaya, lalu berbelok ke selatan. Daerah aliran Sungai Gerindulu berada di tiga wilayah yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Wonogiri dengan luas sekitar 655,4 km persegi dan 90,6% atau seluas 593,8 km persegi masuk wilayah Kabupaten Pacitan. Sungai Gerindulu Sejumlah anak sungai yang cukup besar diantaranya Sungai Jelok, Sungai Ponggok, Sungai Siru, Sungai Asam Gondok, Sungai Tengi, Sungai Ngepoh, Sungai Ngerco, Sungai Jatem, Sungai Pelawasan, Sungai Sung Mantung, Sungai Gemaharjo atau Gerindulu Timur, Sungai Kapa, Sungai Pelosok, Sungai Dungdowo, Sungai Jati, Sungai Pasan, Sungai Ngaglik, dan Sungai Pelem Segir. Area daerah aliran Sungai Gerindulu banyak menyimpan kekayaan alam seperti batu kali, pasir, dan bermacam-macam jenis ikan. Penduduk di sepanjang Sungai Gerindulu memanfaatkan untuk sumber daya pertanian dan perikanan baik secara tradisional dengan cara memancing atau menjala. Besarnya debit air Sungai Gerindulu juga dimanfaatkan untuk pengairan-pengairan tradisional. Untuk memaksimalkan manfaat air di daerah aliran Sungai Gerindulu, makas dan dibangun bendungan waduk tukul di Sungai Asam Gondok, desa Karanggede, Kecamatan Ardosari. Selain kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kawasan Sungai Gerindulu juga kerap terjadi bencana alam. Yang paling sering terjadi di kawasan ini adalah bencana banjir hingga tanah longsor. Yang cukup parah terjadi pada November 2017 yang lalu. Pada saat itu, hujan deras dan adanya badai cempaka yang menyebabkan debit air Sungai Gerindulu meningkat drastis sehingga menyebabkan banjir. Akibatnya, sejumlah bangunan seperti jembatan di kawasan Sungai Gerindulu rusak berat, sejumlah tanggul di pacitan kota jebol, fasilitas sekolah rusak parah akibat banjir. Yang terparah, banjir tersebut juga mengakibatkan korban tewas. Pada saat itu, bencana alam pacitan cukup menyita perhatian nasional. Terima kasih telah menonton! Demikianlah cerita tentang Sungai Gerindulu, sungai terpanjang di pacitan sekaligus salah satu kekayaan alam yang terdapat di pacitan. Tentunya, menjadi tugas kita, masyarakat pacitan untuk menjaga kelestariannya. Salah satu yang cukup mudah adalah dengan tidak merusak kawasan Sungai Gerindulu dan tidak membuang sampah di sungai.